Pemain sepak bola keturunan Miss Hilgers rupanya masih bermimpi untuk dapat membela tim nasi Indonesia. Sebelumnya, nama Miss Hilgers sempat ramai diperbincangkan menjadi salah satu kandidat pemain naturalisasi tim nasi Indonesia. Bukan tanpa sebab, Miss Hilgers sendiri dipilih secara langsung oleh Sim Taeyong untuk melengkapi skuad Garuda. Namun, Miss Hilgers batal dinaturalisasi menjadi WNI. Hal ini dikonfirmasi oleh PSSI melalui anggota SKU PSSI Hassani Abdul Ghani. Tak hanya Miss Hilgers, Kevin Dix yang dikadang-kadang menjadi bakal calon naturalisasi untuk membela tim nasi Indonesia juga terpaksa gagal. Hassani sendiri mengkonfirmasi keduanya tidak diisinkan oleh kedua orang tua masing-masing, padahal keduanya bersedia untuk membela tim nasi Indonesia. Untuk saat ini, pemain yang sudah pasti dinaturalisasi menjadi WNI adalah Jordi Ahmad, Shandy Walsh, dan Shani Patinama. Namun, dalam memancara beberapa waktu terakhir bersama media Belanda El Football, Miss Hilgers mengungkapkan masih bersedia bermain untuk tim nasi Indonesia. Belum ada pernyataan resmi dari PSSI dan pelatih Sim Taeyong terkait dari pernyataan kesanggupan Miss Hilgers dalam memancara terbarunya itu. Miss Hilgers bantah orang tua tidak mengizinkan Miss Hilgers, pemain keturunan Indonesia yang rame diperpincangkan ketika dirinya gagal dinaturalisasi. Sementara itu, alasan gagalnya naturalisasi Miss Hilgers diduga disebabkan oleh izin orang tua yang tak memberi izin. Namun, secara mengejutkan, Miss Hilgers mengaku bahwa tidak diberikannya izin oleh orang tuanya sama sekali tidak benar. Media di sana mengatakan, jika orang tua saya tidak mengizinkan, tapi itu sama sekali tidak benar. Saya masih terbuka untuk itu, membela tim nasi Indonesia. Umur saya masih 21 tahun. Ungkap Miss Hilgers dikutip dari Elf Football. Selain itu, Miss turut membahas kenaikan jumlah followersnya yang menunjukkan supporter Indonesia yang menerimanya dengan hangat. Sementara itu, dirinya sendiri membela klub FC20. Ia dimainkan oleh pelatih Erwin van der Looij menggantikan Feyenoord Luzarell Gertuida. Di sisi lain, bakal calon naturalisasi tim nasi Indonesia Jordi Amat dan Shadiwal sudah memasuki tahap sumpah WNI. Hanya saja masih dalam proses. Sementara surat permohonan naturalisasi Shani Patinama sudah diterima oleh DPR. Shani akan berada di tahap pertimbangan oleh Komisi 3 dan Komisi 10 DPR RI. Shani Wals dan Jordi Amat siap sumpah WNI meski gagal mendapatkan Miss Hilgers. Dua pemain keturunan Indonesia, Shani Wals dan Jordi Amat tinggal setelah lagi sah menjadi WNI. Keduanya sedang bersiap mengambil sumpah. Shani Wals dan Jordi Amat memang tengah dalam proses naturalisasi. Data keduanya juga sudah masuk dan sedang dalam proses. Bahkan kini, Kemenkumham dikabarkan segera mengambil sumpah keduanya. Sementara itu, DPR RI telah menerima surat permohonan pertimbangan calon naturalisasi Timnas Indonesia, Shani Patinama, dari Presiden RI Jokowi-Dodo. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Lodowich Friedrich Paulus, dalam rapat paripurna DPR RI, selasa 20 September. Lodowich laku pemimpin rapat menyampaikan pihaknya sudah menerima surat dari Jokowi. Pernyataan tersebut mengisyaratkan proses naturalisasi Shani Patinama akan berada di tahap pertimbangan oleh Komisi 3 dan Komisi 10 DPR RI. Tahap ini beberapa waktu lalu pun sudah dilakukan oleh Jordi Amat dan Shani Wals. Dalam agenda yang sama, DPR juga resmi menyetujui permohonan naturalisasi Jordi Amat dan Shani Wals. Sesuai dengan pembahasan Komisi 3 dan Komisi 10 memutuskan menyetujui pertimbangan kewarganegaraan RI kepada Jordi Amat dan Shani Wals. Kata Lodowich Seraya mengetuk Palu Sidang. Terima kasih telah menonton!